Aku suka biologi, biologi soal zem, oh my god! Halo, kali ini kita akan bahas satu soal UTBK tahun 2018. Nasarankan? Yuk kita langsung aja cek soalnya. Beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena memiliki kayu yang harum. Salah satu tumbuhan tersebut adalah cendana. Cendana berbau harum karena A. Batangnya ditumbuhi lumut krak sehingga menghasilkan senyawa berbau harum. B. Batangnya dihuni oleh serangga yang menghasilkan feromon berbau harum. C. Memiliki simbion berupa bakteri yang menghasilkan resin berbau harum. D. Batangnya mengandung minyak aksiri yang berbau harum. E. Mempunyai jamul yang menghasilkan senyawa berbau harum. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya sama pohon cendana. Cendana atau yang memiliki nama latin santalum album merupakan jenis tanaman asli Indonesia yang tumbuh endemik di daerah Nusa Tenggara Timur. Tanaman cendana tergolong tanaman yang sangat penting karena mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Tidak hanya sebagai bahan pembuatan furnitur, kayu cendana ini juga sering digunakan dalam bahan kosmetik sebagai rempah-rempah, aromaterapi, dan campuran parfum. Keistimewaan kayu cendana yaitu dapat menyimpan aromanya selama berabad-abad karena kayu ini dapat menghasilkan minyak aksiri dengan aroma yang harum dan banyak digemari. Nah, karena itulah cendana mempunyai nilai pasar yang cukup baik. Dan untuk diketahui juga, pembuatan minyak cendana ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan batang kayu, ranting, cabang ranting, dan akar pohon cendana. Nah, jadi untuk jawabannya adalah opsion D, yaitu batangnya mengandung minyak aksiri yang berbau harum. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga memanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.